Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang, pengujian Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan yang diajukan oleh dosen dan mahasiswa dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi yang dihadirkan oleh Presiden di ruang sidang pleno MK. Pada sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman, Ahli Hukum Administrasi Universitas Atmajaya Yogyakarta, W. Riawan Chandra, mengatakan bahwa PDTT merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan tanggung jawab tentang keuangan negara secara efektif. Sehingga kewenangan PDTT BPK juga menciptakan akurasi dan kredibilitas keuangan negara dan tanggung jawab kepada negara. Oleh karena itu, PDTT tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. PDTT sesungguhnya justru merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan, dilaksanakannya secara efektif, tanggung jawab tentang keuangan negara dalam siklus pengelolaan keuangan negara. Maka digunakannya PDTT bukanlah frase di luar cakupan implementasi Pasar 23E Undang-Undang Dasar Negara 45, namun justru merupakan konsekuensi dari perujudan tanggung jawab dalam tanda petik tentang keuangan negara. Usai mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari Presiden, Ketua MK Anur Usman meminta kepada pemerintah untuk memberikan data terkait jumlah kasus terkait dengan adanya pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT. Untuk pihak terkait, supaya di antara yang inisiatif BPK sendiri maupun dari para penegak hukum, itu KPK berapa jumlahnya, kepolisian berapa, kejaksaan berapa, dalam kasus apa, dan hasilnya bagaimana. Panci Arawan, Hendi Prasetya, MKTV News, Melaporgam. Terima kasih telah menonton!